Intro Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia. Kabar tersebut diumumkan oleh putrinya Cahya Kamila melalui Instagram pada Kamis 16 Maret 2023 diniari tadi. Sebelumnya, Nani Wijaya diketahui tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati akibat sesak napas. Wanita kelahiran 10 November 1944 ini telah memulai karirnya di industri hiburan tanah air sejak tahun 1958. Ia memulai debutnya dalam sebuah film berjudul Linda. Semasa di bangku SMP, Nani Wijaya pernah terlibat sebagai aktor pendukung dalam film Darah Tinggi pada tahun 1960. Karirnya pun berlanjut. Setahun kemudian, Nani Wijaya mendapatkan peran utama dalam film di balik dinding sekolah. Ia kemudian banyak tampil sebagai pemeran pendukung dalam berbagai film, yakni pada periode 1962 hingga 1968. Seperti pada film A Sing Sing So, Janjian di Lering Dieng, dan Petir sepanjang malam. Nama Nani Wijaya juga diabadikan, jadi nama asli dari karakter Sri Asih yang diciptakan oleh R.A. Kosasih pada tahun 1954 dan diadaptasi ke layar lebar dengan diperankan oleh Mimi Marian. Selama berkarir, Nani Wijaya telah meraih dua kali penghargaan Piala Citra untuk kategori aktris pendukung terbaik. Pertama, diperoleh pada tahun 1978 untuk film yang muda yang bercinta. Kemudian kedua, pada tahun 1983 untuk film Kartini. Dedikasinya dalam seni peran mengantarkan Nani Wijaya mendapatkan anugerah penghargaan Lifetime Achievement Award di Festival Film Bandung pada tahun 2010. Kadernya makin melonjak saat Nani Wijaya sukses perankan karakter Emma Etty dalam sitkom Bajai Bajuri pada tahun 2002 hingga 2007. Nani pun pernah dinobatkan sebagai anggota Golden Girls bersama Ida Kusuma, Koni Suteja, dan Rina Hasim. Penobatan tersebut lantaran Nani Wijaya dianggap sebagai wanita yang karirnya baru di dunia perfilman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!